Masakan ibu jadi menu lebaran yang selalu dirindu. Kali ini saya menuju warung Tuman di daerah Serpong, Tanggerang Selatan. Ini menu istimewa ini. Biasanya hadirnya di kapan saja? Lebaran? Lebaran. Acara-acara adat pasti? Acara-acara keluarga sih pasti. Pasti ya? Cakep banget ini. Yang ini ada pange kepala ikan kakap. Pange kepala ikan kakap? Aduh! Apa lagi? Biasa pakai ayam-ayaman gitu nggak sih? Ada ayam lagi? Ayam, mana? Ibuku lagi masak. Ibu Suri. Ibu Suri. Bisa aja. Wah cakep ini pokoknya. Nih, syukran. Terima kasih banyak nih. Selama-sama. Selama Idul Fitri. Selama-sama. Luar biasa. Ini mandi rancak mana? Thank you. Mamak Fodi, ibunya Uni Nanin, menyiapkan aneka menu lebaran spesial untuk saya. Menu-menu inilah yang biasa dimasak oleh Mamak Fodi untuk keluarga saat hari raya. Salah satunya adalah Lado Tanah, kuliner klasik asli Sumatera Barat yang sulit dijumpai di rumah makan Padang. Mamak Fodi akan menunjukkan cara memasaknya untuk food lover. Pertama, siapkan bahan-bahannya, yaitu ikan bilih asli dari danau singkara yang sudah digoreng, pete dan kentang. Untuk bumbunya, cabai hijau dan cabai rawit giling, bawang merah halus, daun kunyit, daun jeruk dan garam. Cara memasaknya, masukkan semua bumbu ke dalam kuah santan. Aduk-aduk agar bumbu merata. Selanjutnya, masukkan kentang, ikan bilih dan petenya. Masak selama sekitar 20-an menit saja. Terakhir, tambahkan jange atau kerupuk kulit. Resep otentik ini diperoleh Mamak Fodi dari Anduang, mertuanya. Selain Lado Tanak, Mamak Fodi juga memasak pange, kepala kakap, ayam kalio dan sambal goreng adi. Menu khas warung Tuman juga turut disajikan. Ada nilacala balatui, bule bareh dan sayur favorit saya, tumis bunga papaya. Oke, kita makan ya, Alhamdulillah. Kita buka dulu. Ini nih, jadi menu spesial di hari yang fitri, asik. Ini dia nih, Lado Tanak. Eh, Lado Tanak ini sebenarnya salah satu menu yang ada di Sumatera Barat. Khususnya di beberapa wilayah, salah satunya di Tanah Datar ya. Ini dia, wow cakep. Oke, kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim, ini dia ikannya. Bilihnya. Oh, wow. Anak banget nih. Wow, ini nyamper ya, cuman pedas. Kalau untuk si bilinya sebenarnya kan udah digoreng dulu ya. Tapi ketika dimasak, dia akan agak lembut lagi. Jatuhnya kelembut lagi, rasa daging ikannya juga masih dapet lagi. Daging bilinya dapet enak banget. Ini gurih, aroma macam-macam ada sedikit terpengaruh dengan adanya pete ya. Jadi aromanya agak sedikit semeriwik. Tapi ini cakep banget. Ini salah satu menu yang jarang udah kita temui. Bahkan kalau di Rumah Makan Padang, kita jarang nemu yang seperti ini. Jatuhnya kita harus ke rumah-rumah bertamu. Itu baru dapet. Istimewa. Mumtaz. Lama benar. Ini dia. Wow. Oke. Kita tambah nasi ya. Kalio merupakan gulai dengan kuah yang lebih kental. Seperti halnya rendang, untuk membuat kalio juga membutuhkan bumbu yang cukup banyak dan rempah beragam. Cantik ya. Oke. Hai. Ini kalau untuk ayam kalionya memang lembut banget nih ayamnya. Dia pakai ayam kampung. Penggunaan santan biasa. Kalau kelihatan Sumatera itu kan santannya lebih melekok gitu ya. Lebih kenceng. Ini juga istimewa. Dagingnya lembut banget. Bumbunya resep udah. Fix. Lama benar. Mumtang. Pange adalah teknik masak khas minang. Yaitu dengan mengentalkan racikan bumbu terlebih dahulu sebelum memasukkan bahan utamanya. Kuah kental pange memiliki padanan rasa pedas, asam dan gurih. Terus ini pange. Ini istimewanya kenapa? Dia bisa menggunakan nikamnya macam-macam. Ini kebetulan ini pakenya istimewa ya. Kepala kakak merah. Masya Allah. Ini dia. Oh wow. Ini is very big, right? Terus pange itu juga hadirnya nggak sebarangan ya. Jadi hadirnya itu jarang-jarang ada. Terutama nanti kalau ada acara-acara adat. Misalnya pengangkatan jadi ada datu di sana. Makan bajamba ya. Jadi bareng-bareng gitu. Kita coba ya. Kita kiram kuahnya ya. Ini lebih berbumbu ya. Kalau pange ini memang bumbunya agak lebih pekat. Terus santannya juga lumayan dominan ya. Tapi kalau ngomongin soal kelembutan daging ikannya. Wah istimewa banget. Jadi memang di hari istimewa itu kita harus makan yang istimewa sih. Mumtaz. Aduh tambu cek elai. Sambal goreng hati ini mendapat pengaruh masakan Jawa Tengah. Daerah asal Mamak Podi. Kentang dan hati sapi goreng dimasak dalam bumbu sambal dari cabai merah tanpa santan. Oke kita cobain sambal hatinya. Oh wow. Ini menu pilihan semua ya. Sambal hatinya juga. Uduh. Sedikit lagi ya maaf ya. Ini nih. Jadi gini nih. Kalau masakan emak-emak maksudnya ibu-ibu. Ibu kita resep asli tradisional dari sana khusus. Ya gini nih hasilnya. Maksimal banget. Semuanya istimewa. Bayangkan kita pulang mudik itu kan pasti masakan ibu gitu kan. Dari kecil kita makan masakan ibu tiba-tiba dimasakin. Pasti kita lost gitu. Tiba-tiba pulang udah berat badan udah naik. Gimana berat badan gak naik kalau nambah terus kayak gini ya pushofer. Inilah alasan kenapa kita rindu pulang kampung setiap lebaran. Salah satunya untuk mencicipi masakan ibu. Masakan ibu memang paling nikmat karena dimasak dengan penuh cinta. Tetap jaga kesehatan. Kita masih dalam masa pandemi. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa.